Hmm, oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoku, aka serial Anak Haram Sang Mega Idol So, jadi kali ini tuh sendiri mengenai leak untuk chapter ke-134nya Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler Jadi, jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas Nah, karena bocoran ini tuh dalam bentuk raw text masih gitu kan Jadi ya, seperti biasa, kalian dengerin aja lah gitu kan Tanpa aku harus nampilin panel-panelnya Karena ya, udah pasti kena copyright lah gitu So, chapter ke-134 kali ini tersendiri akan menceritakan bagaimana setiap talent akan mendalami peran mereka itu masing-masing Termasuk juga si Arimakana yang sudah beberapa kali menjauh dari si Ruby Dan tidak ingin berbicara kepada si Ruby meskipun Ruby ini tuh sering menyapa dirinya Mengapa begitu? Ya, hal itu disebabkan karena berbanding lurus dengan peran Arima sebagai Nino yang tidak menyukai Aihoshino yang sedang diperankan oleh si Ruby itu sendiri Ya, sampai-sampai kebawa ke dunia nyata gitu kan Atau bisa dibilang tuh kayak ke dunia hari-hari mereka lah gitu kan Bukan dunia nyata sih kayak Ya, peran yang harusnya itu di film jadi terbawa-bawa ke kehidupan sehari-hari gitu Nah, singkat cerita saat Ruby berada di sekolah Dia bercerita ya kepada si Frill dan juga si Minami tuh CS-CSnya gitu kan Dimana Ruby mendapatkan fakta kalau Frill menyangka kalau semua talent sudah mendalami peran mereka itu masing-masing Di proyek filmnya si Aqua itu sendiri Ya, hal itulah yang menjadi alasan kenapa Arima menjauhi si Ruby Ya, walaupun Ruby sendiri menganggap kalau Arima sepertinya beneran dendam dan iri kepada dirinya Dimana saat Mi menjelaskan kepada si Ruby Kalau sebenarnya mungkin saja Arima merasa iri dan sangat tidak suka ya dengan bakat yang dimiliki sama si Ruby Dan hal itu sudah seperti perasaannya Nino di masa lalu terhadap Ayo Shino itu sendiri Nah, sedangkan di sisinya si Arima itu sendiri Ia merasa ia telah menyatu dengan perannya sebagai Nino Dan merasa seperti Nino yang ada di masa lalu Dan itu membuat Ruby menangis saat mengenakan atribut Ayo Shino ya di tempat syuting gitu kan Dan Ruby selalu berpikiran mengenai salahnya itu dimana gitu kan Dimana kesalahan yang ia buat terhadap Arima Sampai-sampai Arima ini tuh membenci dirinya Dan saat ia mengingat kembali kenangan bersama dengan loli senpainya tersebut Ruby semakin merasa sakit hati Dimana pada saat itu Ruby yang tidak sengaja melihat dirinya di pantulan sebuah cermin Merasa bahwa ia seolah-olah melihat Ai yang sedang menangis Dengan dua pupil star A yang berwarna gelap Nah Ruby dengan spontan mengatakan bagaimana bisa mamanya tersebut menahan perasaan seperti itu di masa lalu Perasaan sakit hati yang tidak bisa diungkapkan Dan saat sosok Ai di pantulan cermin tersebut itu mulai terlihat nyata Ruby pun berkata kalau Ai ibunya gitu kan Tak lebih dari hanyalah seorang yang lemah Ia hanya pandai menyembunyikan kesedihannya itu sendiri di hadapan orang lain Dan sambil mengusap air matanya Ruby kembali lagi memerankan karakter dari Ai Hoshino Dengan sorot mata bintang star A nya yang berubah warna menjadi lebih gelap Ya hal ini tuh pernah Ruby alami ya Saat proses syuting Beko Machi di kota Takachihu dahulu gitu kan Yang mana kedua mata star A nya itu bangkit Ya sebuah aura intimidasi yang mempesona keluar dari dirinya si Ruby So jadi bagaimana nih menurut kalian? Karena memang cuma sepatutnya itu sih Bocoran dari raw text dari chapter ke 134 pada manganya Hoshino itu sendiri Dan jika kalian itu bingung kenapa chapter ini tuh seolah-olah berubah banget secara drastis Menalurnya aku pun juga tak paham gitu kan Apakah hal ini tuh disengaja agar Ruby ini tuh cepat-cepat mendapatkan karakter developmentnya Ya mengingat sejak masuk ke arc film ini Plot di ceritanya Hoshino itu jadi semakin aneh gitu kan Dan dipaksakan dan kurang gereget aja daripada chapter-chapter yang sebelumnya Ataupun arc-arc yang sebelumnya gitu kan Tapi ya kita tunggu aja lah nanti untuk full panelnya yang harusnya itu keluar pada hari Rabu Kalau enggak Kamis gitu kan Ya jadi kita tunggu aja lah gitu kan So akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya Janih Sampai jumpa di video kali ini Sampai jumpa di video kali ini Sampai jumpa di video kali ini